halo guys lama tak jumpa guys dan ini seperti biasa lah yang kalian suka di channel gua Viguart Zero dan kali ini kita kedatangan satu barang yang udah satu tahun akhirnya datang yaitu FZO Uzuitengen oke dan sebelum gua unboxing ini barang sebelumnya gua minta like sama subscribe nya dong biar gua makin semangat bikin video untuk next-next selanjutnya untuk unboxing barang dari FZO lah kalau yang gua PO ya kemungkinan sih Buzz Mode yang ini atau dari Digimon biasa oke mari kita unboxing jangan lupa like sama subscribe nya dulu oke bro yuk naik season Oke welcome to Viguart Zero Uzuitengen kotak seperti biasa putih seperti apa ya kita tidak perlu kalian sobek ininya ya tidak perlu yang penting lu lihat di bawahnya itu bisa ditarik ini bisa ditarik oke hati-hati nariknya takutnya sobek nah jadi kalau gini kan segelnya masih ada seperti biasa dalamnya seperti ini guys seperti ini kita buka dulu lah ya gunting aja soalnya ini mau kalau di gunting atau enggak kok nih bakal sobek ini tipis banget guys jadi kalau kalian memang mau pakai dua dengan minyak susah soalnya kalian jago ya ini motong ini Oke inilah tampilan dari box dari Uzui Tenggen seperti ini kita turun sebentar seperti ini kita ambil yang depan ada gambar Uzui-nya lihat ke samping seperti dengan posenya dia di ini dan sampingnya ada tulisan Uzui Tenggen Uzui dan dibawahnya ada gambar seperti ini seperti biasa di sampingnya dia bakal posse seperti ini tanpa lama-lama kita buka aja kalau ini kita harus buka dari slotipnya ya kita muka tiga sisi seperti biasa kalau FCO yang bikinnya tiga sisi seperti ini oh ya sebelumnya ini harganya dikisaran berapa ya 800 800 atau 700 aku lupa mungkin 80 50-an jadi gue ngelangkapin TU-nya tambah 350 oke sudah terbuka hati-hati kita dibalik dulu biar kalau menariknya itu enggak gitu ini nya kita singkirin dulu locknya satu dan ini menaikin dia diproteksi pakai ini seperti biasa kalau FCO ya keadaan yang udah ikuti dari dulu selalu gue ketahulah cuma kita belum tahu figurnya kayak apa menariknya biasanya dia di slotin guys oke oke mari kita keluarkan figurnya oke kita bisa deketin barangnya kalian bisa lihat dengan lebih jelas kita singkirin dulu semoga tidak ada yang cacat ya misalnya gue baru buka ini juga kita tarik ke atas nyetrum lho keyboard gue masih di oke oke satu dan kita tarik ini oke ini penampakan lebih jelasnya buat tampilan Uzo-nya seperti ini dia ada terlalu banget guys sampai di bedang kecilnya ini ada biasanya kan cuma gue nggak tahu kenapa selalu di efeknya FCO ini kalau kalian tahu ini yang kalian tahu ini di samping-sampingnya ini kan ada asap yang kayak efeknya gitu ya nah itu tuh kalau kalian pegang kayak ada minyaknya gitu loh tapi nggak tahu kenapa hebat gila sih ini mirip banget nggak sih guys mirip banget sih mukanya lihat nih ganteng sangat gitu cacat dah hasirah ya disini dah tulisan hasirahnya disini gini kayak gini and then dari belakang kayak gini wah ini sih cakep ya walaupun emang kagak ada ekstensi kayak dia ganti pedang atau ganti muka kayak mukanya diganti ada darahnya or something else gitu but it's good but gue ini bagus bagus banget malah and kalau kalian mau beli boleh lah ini patut di apa ya beli worth it lah untuk harga segini under under 1 juta lah ini iya kan ini harganya under 1 juta dan juga kalian beli ini worth it banget lihat nah rambutnya detail bahkan disini rantainya pun lihat oh iya iya ini nggak begitu kan sebenernya ini begini ambil gua dua-duanya detail tidak ada cacat sama sekali kalian bisa lihat tidak ada cacat sama sekali wow cuma kalau untuk asapnya gue pikir dia bakal lebih gelap atau lebih terang gitu harapannya harapannya and but it's good so fucking freaking good kalian bisa lihat footage nya lah kalau kalian mau lihat cuma gue mau ngeliatin sebelumnya ini gini ini kan fio gue yang satu dan gue cuma berharap satu kan gini ini fio gue yang dari sama yang maksudnya ini si siapa namanya Tanjiro ini kan apinya nyala ya tapi kalau ini kan dia cuma kayak debu gitu kan untuk efeknya gue akuin ini kurang sih kurang kurang cuma kalau buat efek di harga segini sih ini mantep gitu cuma ya gimana ya but i like it ini cakep co nggak ada cacatnya sama sekali mata dari muka mukanya aja mirip loh cuy ngeselin kan ya kayaknya ngeselin ngeselin gitu terus punya siapa ini terus punya siapa yoo oke oke mari kita ke footage aja gue tampilin footage sebentar oke let's go on the footage let's go on the footage ya 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 selamat menikmati ya kalau pribadi sih gue abis itu selalu ngasih sesuai dengan yang ada di gambar dan gak ada yang berbeda sama sekali dengan catnya, dengan warnanya itu bagus sebenarnya cuma untuk yang kali ini it's good but kayaknya gue kurang sedih efeknya doang terlalu gumbul dan itu kayak punya senku gue punya senku itu yang warnanya biru itu terlalu gimana gitu tuh jadi gak kayak set good but untuk harus ini ini bakal jadi kolaj yang bagus sumpah kalian bakal liat liat tiga ini jadi satu kita masih nunggu sebenarnya siapa lagi tuh babi yang kemana udah kita unboxing juga and masih nungguin yunitsu masih ada yunitsu abis itu gue udah inget ada yunitsu yang baru bukan yang dash itu bukan masih ada satu lagi tapi gue gak tau datangnya kapan gue udah PO dan basmo dan juga digimon oke the next video mungkin sekitar gak tau lah kapan jelas tungguin aja jangan lupa like and subscribe buat channel gue biar gue maket semangat kalau ada barang baru untuk bikinnya atau bikin konten lainnya see you the next video bye bye guys ciao